Seorang mahasiswa Universitas Bangun Nusantara, Unifed, Bantara Sukoharjo atau Unifed Sukoharjo, Anggit Setiawan, 24, menjadi viral setelah videonya beredar di media sosial. Betapa tidak, Anggit merayakan kelulusan dengan menunggangi sapi ke kampus yang menjadi lokasi wisuda, Kamis tanggal 10 November tahun 2022. Dalam video yang beredar luas di medsos itu, mahasiswa asal Karanganyar itu menunggangi naik sapi dengan mengenakan toga lengkap. Ia naik sapi dengan jarak beberapa kilometer dari kontrakan yang terletak di belakang rumah dinas Bupati Sukoharjo di daerah Gayam, hingga kampus Unifed Sukoharjo. Aksinya pun mendapat perhatian dari masyarakat dan para mahasiswa. Tiba di kampus, Anggit sempat berdiri di atas sapi sambil melambaikan tangan. Saat dikonfirmasi, Anggit mengatakan sudah ada niat dari awal untuk naik sapi saat wisuda. Niat itu sudah ada saat pertama kali masuk kuliah di Unifed. Anggit menjelaskan, aksinya naik sapi itu sudah selesai prosesi wisuda sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ada pesan yang disampaikan Anggit kenapa menunggangi sapi ke kampus usai wisuda. Ia minta kepada teman-temannya tidak gengsi dan tekun, jangan malu berbuat yang positif. Ia pun berharap setelah menempuh kuliah 4 tahun dan wisuda, ilmunya bisa diterapkan dan berguna bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!